Ada kecek yang asing-asing, ada kecek yang pernah usik Jadi jangan pernah berisik, apalagi diusik Ada kecek yang asing-asing, ada kecek yang pernah usik Jadi jangan pernah berisik, apalagi diusik Kami kecek mania, ada umum kecil Nama saya Kuat tinggal di Keluruhan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Karena Pak Anies setahu saya ketika menjabat kemarin itu Banyak kegiatan-kegiatan dan program-program yang pro rakyat Pro rakyat kecil Cuma nanti kalau Pak Anies bisa kembali lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta Saya akan titip karena saya tinggal di Kampung Nelayan Tolong jangan sampai ada Kampung Nelayan di Morangke Bahasa digusur atau direlokasi Kalau bisa malah dibagusin jalannya, saluran airnya dibagusin Dan tolong Pak Anies untuk RW 22 Keluruhan Pluit itu yang suka banjir Di Kampung Empang Tolong dikeruk kotnya, ditinggin jalannya Dan saya titip juga untuk Pulau G, Pulau Reklamasi Jangan dilanjutkan Karena dulu saya pernah menggugat SK Gubernur DKI ketika dipimpin oleh Pak Ahok Saya yang menggugat Pulau G Karena kalau itu reklamasi diteruskan juga Jakarta tambah tenggelam Sekarang sudah tenggelam Ya ini waktu ketika Pak Anies jadi juga tidak diteruskan Ya terima kasih Tapi nanti tolonglah Kampung Nelayan itu Air-air saluran airnya tolong diperhatikan Khusus untuk air minumnya Pak Kelihatannya kayak tidak punya bapak gitu Selama ini masyarakat itu menganggap Pak Anies itu sebagai bapaknya Sebagai bapak Jadi sebagai abang Sebagai orang tua Jadi ketika Pak Anies sudah tidak menjabat Kayaknya kami jadi kayak anaknya hatim biatu gitu Nggak punya bapak gitu Kira-kira itu Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yohana Disini saya pengen Apa ya Kalau Pak Anies misalkan menjabat lagi Sebagai Gubernur Saya berharap nih Kayak saya pribadi Anak saya pribadi Sampai sekarang Dari kelas 1 sampai kelas 5 Belum mendapatkan KJP Karena alasan DTKS-nya Saya sudah kekelurahan pun juga alasannya DTKS Jadi saya berharap Dengan Pak Anies menjadi Gubernur Tidak lagi memakai data DTKS Bisa langsung survei ke sekolahan Terus masalah pangan murah dirusun Dulu waktu jaman Pak Anies itu Semua itu bisa Tebus pangan murah Tanpa arus datanya itu Data warga Terdeteksi data DTKS Sekarang Susah Dipersusah Jadi harapan saya Setelah Pak Anies menjadi Gubernur Semuanya diperlancarkan saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih oleh Bapak Anies Rasid Baswedan, juga tentunya sembako murah yang selama Bapak Anies mimpin Jakarta kami rasakan sangat membantu, terus diganti pejabat yang baru ini banyak kebicaraan-kebicaraan yang tidak pro ke rakyat kecil. Untuk itu kami selaku warga penjaringan sangat mendukung nanti atas pencalonan Bapak Anies Rasid Baswedan. Itu pada intinya harapan kami selaku warga penjaringan. Banyak sekali kebijaksanaan Bapak Anies Rasid Baswedan selama menjabat itu sangat pro kepada rakyat kecil utamanya. Contohnya itu KJP, KJMU lancar, sembako murah juga lancar yang kami rasakan di penjaringan. Nah selama dipimpin PJ yang sekarang banyak yaitu aturan-aturan yang selama Bapak Anies laksanakan tidak terlaku. Nama Muhammad Sidi Suyadi, tempat tinggal di Sarusunawa, penjaringan Jakarta Utara. Yang sekarang ini digantikan oleh pejabat sementara yang sudah hilangnya. Program-program Pak Anies Rasid Baswedan, contohnya kayak KJMU, Kartu Lansia, setaka JP. Saya menginginkan Bapak Anies Rasid Baswedan untuk meningkatkan program-program yang untuk saat ini yang hilang. Jadi kebanyakan warga meresakan KJP-KJP yang telah hilang dari kemarin yang telah diprogramkan dengan Bapak Anies Rasid Baswedan. Ditingkatkan jika nanti Bapak Anies Rasid Baswedan menjadi gubernur, kami hanya meminta terutama untuk Sarusunawa, untuk ditingkatkannya para PJLP untuk yang adanya para pekerja yang tidak bekerja di kewilayaan. Bapak Anies Rasid Baswedan menjadi gubernur, kami hanya memikirkan untuk orang-orang kecil. Kemudian yang selanjutnya kalau memang nanti dia terpilih harapan kami, kami tinggal di rusun ini kalau bisa, jangan naik Pak harga-harganya sewa rusunnya, karena di rusun ini sangat penghasilan rendah. Jadi kalau bisa, tolong jangan dinaikkan kembali untuk masalah rusun. Goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang, sedepnya dipandangin. Tiap pasangan saling berganti-ganti, itu dia ngibing betawi. Pak penublang-gumpak, 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 bunyi suara genang yang ditapak-tapak. Bapak Anies Rasid Baswedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deklarasi Deklarasi Kami Warga Kota Kecamatan Penjaringan Dengan ini menyatakan Dukungan kepada Bapak Anies Rasid Baswedan Bapak Anies Rasid Baswedan Untuk kembali bertugas Untuk kembali bertugas Sebagai Gubernur Jakarta Sebagai Gubernur Jakarta Periode 2024 Periode 2024 Periode 2024 Sampai dengan 2029 Sampai dengan 2029 Kami yakin Kami yakin Bapak Anies Rasid Baswedan Bapak Anies Rasid Baswedan Bapak Anies Rasid Baswedan Memiliki program yang jelas Memiliki program yang jelas Untuk mewujudkan Untuk mewujudkan Kemajuan dan kesejahteraan Kemajuan dan kesejahteraan Bagi seluruh warga kota Jakarta Bagi seluruh warga kota Jakarta Penjaringan Penjaringan Jakarta Utara 18 Juli 2024 Atas nama Atas nama Warga kota Penjaringan Jakarta Utara Penjaringan Jakarta Utara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mohon maaf Kalau kami tidak sopan Karena kami awam Masuk sini Baru kali ini ngikutin program ini Inisiatif Karena saya Terimpirasi Karena saya sayang sekali Pak Anies ini Kalau tidak sampai Jadi gubernur lagi Karena apa Program-program yang jelas Kami rasakan Dari awal Kami ini sebenarnya korban Tadinya awalnya kami kan PJLB Pak Setelah beliau tidak jadi gubernur Otomatis Karena ada berkebaru Kami hilang Pekerjaan kami Ada umur 5-6 KJB Hilang Apa itu Jatuh kartu sehat Hilang Pangan murah Hilang Itulah yang kami rasakan Oleh sebab itu Pada kesempatan hari ini Karena kami Sangat Sangat senang sekali Apabila Pak Anies ini Mencalonkan kembali Alhamdulillah Karena itu yang kami harapkan Jadi Kami siap Untuk Pembantu Nanti Apabila Untuk menjaring Sebanyak-banyaknya Agar Pak Anies ini nanti Menjadikan Gubernur DKI kembali Mohon maaf Karena ini saya Baru kali ini Karena denger Pak Anies mau maju Dengan fasilitas dari warga kota ini Alhamdulillah Kami sangat semangat sekali Bagaimana cara ini Tapi nanti di lapangan Pak Kami mohon petunjuk Karena kami Tidak mengerti tentang hal ini Awam sekali Bagaimana cara ini Tapi Dalam diri saya Ada semangat di situ Ada semangat Agar Pak Anies itu Bisa maju kembali Hanya itu Pak Yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijin Perkenalkan Nama saya Kuat Tinggal di Kelurahan Fluid RT12 RW20 Kecamatan Penjaringan Saya dari Kampung Nelayan Warangke Saya semalam Sekurang lebih Jam 11.15 menit Ditelepon Nama kawan saya M Sodik Diajak Bergabung Ke warga kota Untuk Mendukung Dan sekaligus mencari masa Untuk Nanti di bulan September Memilih Pak Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dari semangat itu Saya kemudian Saya sebenarnya udah tidur Cuma baru bayang-bayang gitu Akhirnya saya coba Insyaallah Sore ini saya datang Dengan Ucapan Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan Bapak Anies Berjalan lancar Untuk mencalonkan diri Menjadi Gubernur lagi DKI Jakarta Dan Ada partai Serta banyak dukungan Dari masyarakat Jakarta Untuk kembali duduk di Kursi DKI 1 Harapan-harapan kami Kami sebagai Warga Nelayan Mudah-mudahan Di periode kedua Nanti Pak Anies Kalau jadi Warga Nelayan Tolong diperhatikan Di Kampung Bayam Tolong diperhatikan Hak-hak dia Hak-hak Nelayan Hak-hak Rakyat Miskin Hak-hak Rakyat Tertindal Jadi Jangan yang tinggal Di DKI ini Orang-orang kaya Karena Kalau DKI Udah nggak jadi Ibu kota lagi Berarti DKI mau jadi Tempat Bisnis Kira-kira begitu Katanya saya denger-dengar Dari berita Atau dari apa Ini orang-orang yang kecil Mau kemanain Yang di Kolong Mau dikemanain Gitu Yang di tempat kumuh Dikemanain Apa kita kan warga negara Indonesia Kita berkata Indonesia Kita penduduk Indonesia Kita bayar pajak Kenapa kok kita Tinggal aja susah Saya menangis Saya sedih Mendengar kawan kita itu Yang di Kampung Bayam Ketika itu Pak Anies sudah ikut rapat Sudah ikut berjuang Bahkan Ada salah seseorang Kalau nggak salah Mohon dikoreksi Sudah pernah hampir dapat kunci Ternyata setelah itu Dengan Pak Anies nggak jadi gubernur Saudara-saudara kita yang di Kampung Bayam itu Nggak bisa tinggal di tempat yang tadinya tempat beliau Begitu dikusur Jadi lapangan sepak bola Disitu ada Kampung Bia Udah dijanjikan Nanti warga situ akan tempatin situ Setelah ganti pimpinan Masa ya ganti aturan lagi Warga Kampung Bayam tidak bisa menempatin Itu yang saya sayangkan Kepada pimpinan-pimpinan yang sekarang menjabat Tidak kira itu Kalau ada kurang lebihnya Atau salahnya Mau dikoreksi Karena Kami dari Kampung Nelayan Kampung Godoh Katanya Akhirup kalam Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Faragustina Perwakilan dari Pejagalan Mohon izin Bapak Saya langsung aja ya Pak ya Karena saya demamik Pak Daripada saya gemeteran Pak ya Saya langsung aja Yang pertama begini Pak Harapan saya untuk Pak Anies Sebenernya Saya dadakan Pak ya Baru semalam dikeinfokan Nama Pak Gunari Suruh kesini Saya lagi gulung risol tuh Pak ceritanya Cuma karena memang saya memang orangnya Pak Anies dari Amau Saya langsung semangat Saya kontak teman-teman saya yang di Pejagalan Pak Tapi karena dadakan Pak Teman saya memang gak bisa ikut Karena ada sebagian yang lagi Lomba Kosidah di Wali Kota Harapan saya Pak Untuk kedepannya Seandainya Pak Anies menjabat Saya mau Program-program yang kemarin itu Lebih ditegalkan lagi Pak Karena apa Dari zaman Pak Anies Sekarang berubah ke gebunan Semua peraturan-peraturan itu berbeda semua Pak Contohnya saja seperti KJL KJL yang terdeteksi Punya satu kakak Ada anaknya yang Gajinya UMR itu dicabut Pak Padahal bener-bener membutuhkan Pak Terus satu lagi untuk disabilitas Pak Tolong surat-menyulatnya jangan dipersulit Pak Untuk disabilitasnya Karena saya memang sekarang lagi Mengurus disabilitas Hanya dipersulit suratnya Pak Itu saja Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Bapak Sebenarnya juga Enggak ngerti masalah ini Baru dihubungi sama Ibu Marsiti Tadi diajak kesini Aku kira juga seperti sebapak tadi Kalau disini ada Pak Anies ya Ternyata tidak ada Dan saya hanya mau menyampaikan Saya bermakin ada di Kapuk Muara ya Menyampaikan keluhan dari Dari warga itu ya Itu tadi terutama KJP ya Pak Banyak yang tidak keluar kayak gitu Apalagi ya Ya Kartu Lansia Apalagi ya Ya Pangan Murah Ya Pangan Murah itu Pak Sekarang kenapa jarang susah gitu ya Nama kartu apa Iya kartu rumah susun Iya kartu rumah susun Kita kan buat rumah susun ya Hanya itu aja ya Pak ya Karena saya juga gemeter Pak Nggak biasa tampil disini Nanti kita ketemu Pak Anies Iya insya Allah Ya udah semangat ya Pak ya Kita mendukung Pak Anies Semoga program-programnya Bisa berjalan kembali Seperti yang sudah-sudah kayak gitu Udah segitanya ya Pak ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga kota Kota Koyong Bangung Jakarta Gubernur Anies Antutana Pak Dio Saibana Warga kota Kota Koyong Bangung Jakarta Gubernur Anies Maaf Kota Koyong Bangung Kamang'an 25 Gateng Uh Gateng Dambu Dambu